Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar monitoring dan pengawasan terhadap industri pariwisata yang berada di wilayah Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada hari Jumat 29 September 2017. Kegiatan yang digagas oleh wali kota Jakarta Selatan melalui suku dinas pariwisata dan kebudayaan kota administrasi Jakarta Selatan ini bertujuan untuk mengecek legalitas serta perizinan industri pariwisata yang berada di wilayah Jakarta Selatan yang hari ini difokuskan di wilayah Kecamatan Tebet. Kegiatan monitoring industri pariwisata ini berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan dan surat tugas wali kota administrasi Jakarta Selatan. Sebelum melakukan monitoring dan pengawasan industri pariwisata, jajaran terlebih dahulu menggelar apel di halaman kantor Kecamatan Tebet guna mempersiapkan setiap anggota yang akan mengawal dalam kegiatan monitoring dan pengawasan industri pariwisata di Kecamatan Tebet yang dihadiri jajaran Satpoh BP, Kepolisian, BPJS, dan lainnya. Wakil wali kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, tujuan kegiatan monitoring dan pengawasan industri pariwisata ini dalam rangka pembinaan terhadap industri pariwisata yang belum melengkapi legalitas perizinannya. Untuk Kecamatan Tebet itu sendiri, monitoring pengawasan industri pariwisata difokuskan di 6 titik, yaitu Karoke Diva yang berada di Jalan Tebet Raya, Wisma Tebet, Albero Biliard NKV, MK Roke Club, Gria Pijat Sakura, dan Gria Pijat Amaya Alsi. Pengawasan industri pariwisata di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan Hari ini, tim monitoring bergerak masuk ke wilayah Kecamatan Tebet Karena cakupan daripada pelaksanaan kegiatan ini seluruh Kecamatan, seluruh Kecamatan sejak Kecamatan Selatan Perlu saya ingin sampaikan di sini, saya informasikan dan saya tegaskan kepada seluruh pelaksanaan lapangan nanti Bahwa maksud tujuan daripada SK Wali Kota No. 66 tahun 2017 Tentang tim monitoring dan pengawasan industri pariwisata Esensi yang utamanya adalah pembinaan Ya, pembinaan Pengawasan dilakukan dengan pola pembinaan Edukasi Ya Mengecek Secara langsung Ketempat-tempat industri pariwisata Yang berkaitan dengan perizinan yang memang seharusnya dimiliki Oleh industri pariwisata Yang pertama, bagaimana dengan IMB-nya Bagaimana dengan SIUP-nya Bagaimana dengan TDP-nya Bagaimana dengan AMDA-nya dan lain-lain sebagainya Nah itu yang harus dilihat Termasuk juga bagaimana dengan pajaknya Ya Nah oleh karenanya Tim ini adalah Tim terpadu Dari berbagai UKPD SKPD Yang tergabung dalam tim monitoring dan pengawasan Tingkat Kota Saya terima kasih Tim ini juga Include di dalamnya Gabungan dari TNI dan Polri Ya Yang ikut membantu mendampingi Tim monitoring di lapangan Dari wilayah kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Tim liputan Kominfo dan Statisik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!